Hai semua prajurit mendukung siap kalian ya oke ada bar baju loreng menurunkan balerwah itu perintah saya itu perintah saya Hai karena berapa kali POPP nurunkan dinaikkan lagi ya perintah saya begini ya kalau siapapun di Republik ini siapapun ini negara-negara hukum ini negara-negara hukum harus taat kepada hukum ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya ada bayar pajaknya tempatnya juga sudah ditentukan jangan seenaknya sendiri ya jangan seenaknya sendiri seakan-akan dari paling bener data itu ya enggak ada jangan coba-coba pokoknya jangan coba-coba kalau perlu FPI bubarkan aja itu ya kalau coba-coba dengan TNI mari ya sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur tak sukanya sendiri ingat ya saya katakan ingat saya katakan terima kasih ya ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri ya kalau katanya ini katanya nih kalau katanya sebagai imam besar kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai Habib karena Habib atau kiai itu selalu hatinya baik pikirannya baik ucapan baik dan tindakannya juga baik jadi kalau ucapannya tidak baik itu bukan Habib namanya itu ya bukan kiai itu ya saya ini orang Islam juga saya orang Muslim ya mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatanil alamin agama yang mengajarkan tentang kasih sayang ya tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta bukan hanya untuk manusia saja untuk seluruh alam semesta ya dan kemudian jangan asal bicara sembarangan ya jaga dari siksa api neraka Allah sudah berfirman ya ayulah haladina ku'an fisikum wa'alikum naram hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ucapan dan tindakan itu harus baik ya harus baik saya sebagai orang Islam itu prihatin ya prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan maulid nabi bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor itu saya prihatin itu dan saya tidak terima sebagai orang Muslim dan yang kedua tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnison kita kan garnison saya sebagai Panglima Kogatap ya jadi sebagai dan Kogatap satu wilayah RDKI itu terdiri dari darat laut udara kita rutin melaksanakan patroli-patroli ya untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan ya sekali lagi saya sampaikan ya jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta saya Panglima ya jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta kalau coba-coba mengganggu itu akan saya hajar nanti ada bar baju loreng menurunkan balai roh abridici itu perintah saya karena berapa kali Pol PP menurunkan dinaikan lagi ya perintah saya itu begini ya kalau siapapun di Republik ini siapapun ini negara-negara hukum ini negara-negara hukum harus taat kepada hukum ya kalau masang balai roh itu udah jelas ada aturannya ada bayar pajaknya tempatnya juga sudah ditentukan jangan seenaknya sendiri ya jangan seenaknya sendiri seakan-akan dari paling bener nggak ada itu ya nggak ada jangan coba-coba pokoknya jangan coba-coba kalau perlu FPI bubarkan aja itu bubarkan saja itu ya kalau coba-coba dengan TNI mari ya sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur tak sukanya sendiri ingat ya saya katakan ingat saya katakan ya itu perintah saya dan ini akan saya bersihkan semua akan saya bersihkan tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam ya saya peringatkan saya peringatkan dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan ya jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam tidak tidak semua banyak lebih banyak umat Islam yang baik yang berkatanya juga baik yang berucapnya juga baik dan bertingkah lakunya juga baik jelas? ok terima kasih Terima kasih.